Satgas TMMD reguler ke-110 mengajak warga untuk memaknai semangat Israq Mi'rod dengan mematuhi protokol kesehatan berikut-likutannya. Kehadiran Satgas TMMD 110 Kodim 120 Sibaw mempercantik tempat ibadah jelang peringatan Israq Mi'rod di Masjid Al Mubarak membuktikan TNI senantiasa berbaur dan hidup bersama masyarakat. Hal itu sesuai visi dan misi kegiatan TMMD tersebut bahwa TNI selain menyumbangkan tenaga fisiknya juga melakukan komunikasi sosial mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga kemanunggalan TNI tak hanya slogan semata. Memaknai peristiwa Israq Mi'rod, Satgas TMMD Rekta 110 mengajak warga untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker termasuk salah satu upaya. Dengan masker, masyarakat berusaha agar tidak menulari atau tertular. Mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak juga bagian dari upaya yang sama selama pandemi. Setiap muslim diperintahkan Rasulullah untuk menjaga keamanan saudara, menjaga kesehatan saudara seiman, menjaga kesehatan diri, tidak merepotkan atau membebani saudara lainnya. Semua ajaran ini jika diaplikasikan di masa wabah saat ini berarti menjalankan protokol kesehatan. Menjaga kebersihan juga menjadi bagian dari memaknai peristiwa Israq Mi'rod di masa pandemi. Seperti halnya, pekerjaan mempercantik tempat ibadah ini berlangsung bertepatan menjelang Israq Mi'rod. TNI bersama masyarakat melakukan kerja bakti dan pengecetan Masjid Al Mubarak. Saya Serda Marini Rifki Herlianto yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-110 Kodim 12060 Sibau saat ini bersama warga. Sedang membersihkan halaman masjid, mengecek pagar, mengecek dinding dalam rangka memperingati Israq Mi'rod. Ini adalah merupakan program kami yang tergabung dalam Satgas TMMD. Kami berterima kasih kepada warga Dusun Sukaramai karena dapat menerima kami di sini sebagai anggota TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-110 Kodim 12060 Sibau. Jika kita berusaha memaknai lagi salah satu semangat Israq Mi'rod, kita akan percaya total bahwa apa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Dan di masa pandemi ini memenuhi protokol kesehatan selain sebagai bentuk rasa syukur sebab Allah berikan kondisi fisik yang baik, juga bagian perwujudan keimanan karena menempatkan kita sebagai manusia yang menjaga manusia lainnya. Sebuah perwujudan kecil dari ikhtiar sebagai muslim yang rahmatan lil'alamin. Dari Kepua Sulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.